Selalu menyerukan terus menerus sampai pada hari ini juga kita menyatakan bahwa itu adalah harus anak-anak harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan dan eksploitasi politik. Apalagi pagi hari ini saya mendengar dari Gubernur Rudi ke Jakarta mengatakan bahwa melibatkan anak itu sebagai proses belajar untuk memahami persoalan bangsa. Saya kira Anies Basedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu gagal paham dan gagal fokus terhadap perlindungan anak. Ini kan akan menambah memperkeru masalah seolah-olah anak yang terlibat dalam aksi itu adalah hak anak untuk mengeluarkan pendapat. Betul, tetapi bukan itu ruangnya. Ruangnya ada forum anak di DKI Jakarta, ada Kongres Anak Indonesia. Itu mekanisme nasional yang dibangun untuk memberikan akses bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya. Bukan dieksploitasi secara politik. Anda melihatnya ini dieksploitasi ya, yang kali ini nih ya? Ya, eksploitasi politik. Itu jelas. Jadi bukan hanya eksploitasi yang sifatnya mempekerjakan anak. Tetapi dalam koridor eksploitasi politik yang sengaja untuk melibatkan anak-anak, karena mereka tahu elemen-elemen masyarakat. Dengan melibatkan anak-anak untuk memunculkan kekisuan dan kegaduan itu, pihak keamanan paham betul bahwa sekali 24 jam anak harus dikembalikan. Karena dia adalah praktik eksploitasi. Tapi kalau elemen-elemen masyarakat yang sengaja mengorganisir, apalagi tadi disinarir ada unsur-unsur asing, saya kira itu yang harus dipidana. Bukan anak-anak itu. Anak itu hanya dibina, dikembalikan, diberikan kesadaran, dipanggil orang tuanya. Tapi elemen-elemen yang mengorganisir itulah yang harus betul-betul diberikan. Nah ini yang ingin saya tanyakan Pak Aris. Elemen-elemen yang mengorganisir ini sejauh ini Pak Aris pernah melihat, menemukan atau mengetahui ada elemen-elemen tertentu yang rajin banget, tanda kutip, untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi tadi istilahnya Pak Aris secara politik untuk anak-anak ini. Saya kira mengindra semua orang tahu siapa. Sebelum aksi yang kemarin menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, semua orang tahu kok. Ada juga unsur-unsur partai. Harus itu, harus. Ada kok. Sengaja dan disitu terbuka. Menyatakan bahwa kami menolak itu, dan itu adalah elemen-elemen dari salah satu partai atau salah dua partai. Lalu kemudian ada unsur-unsur masyarakat yang berbeda pandangan politik. Ada juga yang mengaku mahasiswa, nggak tahu mahasiswa dari mana. Itu kan elemen-elemen yang sudah sengaja dan sudah dibuka, dan itu yang harus ditangkap dan dimintai pertanggung jawaban.